Baju bordir Hongaria buatan gadi mulanya didesain layaknya baju asli produk Hongaria. Baik dari motif dan corak, kombinasi warna, hingga modelnya. Baju cantik dengan bordir khas Hongaria ini memang tak bisa ditemui di sebarang tempat. Tak heran bila baju ini harganya sangat mahal. Satu baju nilainya bisa berkisar hingga jutaan rupiah. Tapi jika Anda tetap ingin bergaya dengan pakaian seperti ini, sekarang ada alternatifnya. Di Jakarta ada tempat yang menyediakan aneka pakaian tradisional Hongaria dengan harga yang lebih terjangkau. Soal kualitas tak perlu khawatir. Bordiran dan bahan baju-baju ini tak kalah dengan produk aslinya. Teknik pembuatannya pun serupa. Smoknya, jadi ada handmade smoknya, soal bordiran semua juga bisa ya. Kombinasi warnanya yang bisa saya tanding. Tapi itu juga bisa dicokot. Itu semua aku malam aja setelah di dicokot. Kita bukannya dari luar kan, smok jahitan-smok jahitan tangan. Nah, kalau bicara jahitan tangan, kita nggak bisa masih produksi. Tentu aja manusia yang produksi, bukan mesin. Baju Hongaria produk lokal ini dikembangkan oleh Gadi Ranti, seorang wanita berusia 43 tahun, asal Koto Gadang, Sumatera Barat. Ibu dari dua anak yang akrab di Sapa Gadih ini, sebelumnya memang hobi membuat kerajinan tangan. Ia gemar menjahit, menyulam, ataupun membordir. Beruntung keterampilan seperti ini dimilikinya secara turun-temurun. Namun, sebenarnya masih ada alasan tertentu yang membuat Gadi menetapkan dirinya untuk berbisnis di rumah. Baju bordir Hongaria buatan Gadi mulanya didesain layaknya baju asli produk Hongaria. Baik dari motif dan corak, kombinasi warna, hingga modelnya. Namun, beragamnya selera konsumen membuat baju-baju ini lantas mendapat sentuhan modifikasi. Tentu saja, ciri khas Hongaria tidak ditinggalkan. Maklum, ciri khas inilah yang membedakan bordir buatan Gadi dengan bordir lokal pada umumnya. Masalah komposisi warnanya dia. Jadi, warnanya dia yang berani antara hijau, kuning, merahnya itu. Desainnya dia itu beda. Jadi, kita bisa lihat ini Hongaria atau enggak itu warnanya. Dia colorful, tapi colorfulnya juga dia manis gitu. Baju-baju Hongaria milik Gadi biasanya terbuat dari bahan katun ataupun chiffon. Sedangkan benang yang digunakan adalah benang DMC yang didatangkan dari Perancis. Kombinasi warna benang dibuat sedemikian rupa agar terlihat cantik dan menarik. Tak hanya satu, tapi mencapai 18 warna. Semua diaplikasikan ke dalam satu baju. Konon warna-warni inilah yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga baju. Semakin banyak warna yang digunakan, harga baju juga kian mahal. Untuk satu baju, Gadi memastang harga bervariasi. Antara 300 ribu hingga 350 ribu rupiah. Pelanggan Gadi memang berasal dari berbagai kalangan. Pembeliannya pun terkadang tidak untuk konsumsi sendiri, tapi juga untuk dipasarkan kembali. Tak heran bila baju buatan Gadi tak hanya dikenal oleh warga Jakarta, tapi juga sampai ke negara tetangga. Terima kasih. Terima kasih.